Sampai jumpa di video selanjutnya Kita yang ada di kota Jambi Yaitu adalah Jagger Auto Gallery Ini ada di bawah sini Oke, kali ini di belakang gue sudah ada satu mobil yang cukup heboh banget pada eranya Ya, itu adalah Toyota Yaris 1NZ Atau kalau misalnya istilah kita sering bilangnya adalah Yaris Bakpao Kebetulan Yaris Bakpao ini mobil dengan 1500 yang menurut gue cukup enak buat dipakai speeding Buat ngebut enak, handlingnya juga enak Nah, inilah salah satu alasan kenapa Pada zamannya dulu, Toyota Yaris Bakpao ini sempat dijadikan mobil-mobil balap toreh Di beberapa sektor balap Contohnya di balap touring, terus di balap gimkana atau slalom Atau di drag sekalipun Oke, tanpa buang-buang lama lagi Kita langsung ajak aja owner-nya buat ngobrol-ngobrol Seperti apa modifikasi dan lain-lainnya Dan ini dia owner-nya Nah, ini dia Halo om, apa kabar om? Alhamdulillah Boleh kenalan dulu om? Nama saya Emil dari Jambi Pemilik Yaris Bakpao 2007 Oke, apa kabar Kang Edmi, Kang Edmi, Emil Alhamdulillah baik Beda ya? Itu apa? Gubernur Oh, Gubernur, salah Kang Emil Ridwan itu mah Iya, itu saya pikir tadi makanya Waduh, jadi merasa segan ini saya Ini Kang Emil, nama kita sama Rezekinya yang hampir sama ya? Beda nasib? Hampir Hampir sama, belum sama Tapi mungkin akan sama nanti ke depannya Oke, om Emil Waduh, ada mobil apa di belakang kita nih? Ini Toyota Yaris Bakpao seri E 2007 2007 ya? Berarti E itu manual? Manual Nah, pertanyaan saya pertama nih Kenapa om Emil beli mobil ini? Pertama, ini mobil gokil tenaganya Oke Handel, respons Responsif ya Pak? Bisa nyaman Masih fashionable Oke Harga juga terjangkau Oh, itu yang paling penting Harga terjangkau Selebihnya supporting ya? Supportif banget Supporting kan? Kayak desainnya masih bagus, gak ketinggalan Tetep aja kalau desainnya bagus, harganya mahal Ganti pilihan Bener kali Oke, udah berapa tahun om Emil pakai mobil ini? Kebetulan ini baru saya kena Amilia Iya, ini ada tiga bulan di saya Baru tiga bulan? Baru tiga bulan Sebelumnya saya memakai Aereo Aereo, wah tau 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 Honda Aereo Suzuki Eh Suzuki ya ya, Suzuki Aereo Iya, itu enak juga tuh mobilnya padahal Enak banget, bantingan juga enak Ketemu sama ini, kepincut Padahal tapi 2nd grade loh Bener Aereo kan dia 7 seater kan? Iya Ini jadi 5 gitu Karena tadi Penampilan sportif juga tenaganya oke Penampilan sportif, tenaga oke Harganya juga oke Minyaknya juga enak Kayak bikin dompet kempen Ini BBM pakai apa nih? Pertalit Pertalit aja cukup? Kalau pertama, mampus kita Bisa ah, dia om Emil nih Oke Ini apa aja nih om Emil yang udah dimodifikasi nih? Untuk tadi ini kita baru upgrade dari velg Exhause sama tape Sama tape-nya, head unit ya Head unit ya Head unit, velg dan exhaust-nya aja Iya Ini baru 3 bulan tapi yang diganti juga udah lumayan banyak Ya, begitulah Kenapa, kenapa, kenapa? Karena kalau kita nggak ganti velg Di barang kita penampilan yang penting kaki Kaki dulu yang penting Bener Kalau penampilan di luar udah kece Dalam ngikut Dalam udah kebawah lah ya? Udah kebawah Kalaupun di dalam kurang kece juga, orang kan liatnya dari luar Keluar dulu nih Fashionable nggak yang di luar? Biasanya kan kalau di luar pakai standar Wah, itu belum fashionable Benar, benar Mau dalamnya udah dimodif kayak gimana-gimana juga kayaknya nggak kelihatan tuh ya? Kelihatan Oke Rata-rata kalau mau oke punya, ganti dong velgnya Ah, itu Tahap pertama dimodifikasi ya? Buluan Pertama kali, iya, 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 iya Berarti mobil-mobil sebelumnya juga om Emil, mobilnya pasti udah ganti velg semua? Sam Pakai velg yang kece-kece dulu Kece-kece dulu Nah, itu bisa berawal muncul tuh kata-kata Kalau lu punya mobil nih, yang harus diganti velg itu dari mana tuh, Memil? Itu udah bahasa orang lama itu Hmm Kalau ibarat kita mobil mau jenis apapun, kalau dia velgnya standar Ya, nggak enak dilihat Mau tipe apapun kalau kita ganti velg, tetap aja naikin mobil harganya oke juga Oh, oke Harga oke, semuanya jadi oke Semuanya jadi oke Nah, saya mau nanya nih, kendala nih, ini kan udah cukup umur ya? Ya 2007 ya 2007 2007, ini kalau nggak salah ya Riz Bapau ini dia sampai 2011 ya kalau nggak salah ya? 2013 2013 ya ya, sampai 2013 Itu kan juga cukup lama, udah lama nih Udah lama Kalau kita nunutin aja nih udah ada 15 tahun mobilnya Bener Rewel nggak sih? Wah, kalau dibilang rewel ya Untuk saat ini belum ketemu Oke Bener Toyota memang bandel loh Jarang rewel Dari sektor mesin ya? Sektor mesin Kalau kaki-kaki Kaki-kaki paling depan ringkih Dari ball joinnya doang Ball joinnya Alhamdulillah kita dapat masih ori Full ori semua Oke Kayaknya pemakaian lama ngejaga banget Makanya saya minat banget nih Kilometer kayaknya masih rendah juga nih? Alhamdulillah Masih rendah Oh, oke Nah, terus selanjutnya kira-kira ada Ada impian apa nih? Untuk diapain lagi mobilnya nih? Ini nih Impian gue nih Pengen cutting sticker Oh, cutting sticker Kenapa kok cutting sticker? Kenapa nggak di-chat aja sekalian? Kalau cutting sticker kan Kita bisa ganti-ganti Kalau nge-chat kan cuma sekali Bisa nge-chat lagi Kalau juga airnya mahal Over budget Over budget Oke Pengen diganti warna apa rencananya Om Emil? Kayaknya warna biru Blep ya Oke Nah Selama 3 bulan nih Om Emil pakai mobil ini Apa yang menurut Om Emil Mobil ini tuh worth it banget Masih Berarti baru kan? Baru 2022 ini kan belinya kan? Baru Berarti menurut Om Emil masih worth it lah ya? Masih worth it Apa yang bikin mobil ini jadi worth it banget dipakai di tahun 2022? Pertama Tampilannya nggak jauh beda dengan tampilan mobil jaman sekarang Fashion-nya Fashion-nya masih oke Itu yang pertama Mesin masih bundle 1500 Si ibu mata CC mesin masih bundle Dan juga Namanya untuk ground clearance Tinggi Kalau jaman sekarang kan agak rendah-rendah tuh Ini lumayan tinggi Iya lumayan sih Untuk ukuran mobil-mobil kecil ini Ground clearance-nya tuh termasuk yang paling tinggi nih Lumayan Dan juga yang paling penting lagi harga Masih bertahan Harganya masih sopan lah ya? Masih sopan Oke Nah tuh buat temen-temen yang lagi mau nyari mobil ya kan? Siapa tau lagi mau Ada dapat rezeki ya Om ya? Boleh Ya kan? Nah lagi mau beli velg Beli velg Lagi mau beli mobil Yaris 1NZ Bakpao ini Solusinya Salah satu solusi Salah satu pilihan lah Pilihannya Pilihannya Rata-rata saya nganjurkan sama temen-temen nih Lu baru kali bawa ke mobil Lu ambil Toyota aja deh Walaupun taunya tua Bundel Hmm Jadi walaupun kita bawanya sembarangan Insya Allah gak rusak Rusak juga ada Cuman perawatannya terjangkau Oh Harga perawatannya lebih terjangkau Iya Apalagi mobil jenis seperti ini Iya Karena harganya merakyat masih ya Merakyat Dan velfatnya banyak Banyak banget Iya Setuju sih Setuju sih Pilihan yang bagus Oke Nah Om Emil gue mau nanya nih Waktu itu ganti velgnya dimana Om Emil? Di Jambi Ketika mobil baru keluar dari showroom Langsung gue ke HSR Yang ke Jagger Masuk ke Jagger Oke Boleh gak Om Emil ceritain pengalamannya Waktu ganti velg di Jagger? Ketika gue ganti velg ini Gue sedangnya satu Boleh fitting Coba-coba 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 Apa gaknya van dan velg ke mobil Itu dia Berapa model waktu itu nyobain? Ada lima ya Lima velg? Lima velg Lima velg gue cobain Ini yang kencang Oke Lima velg Lima velg gue fitting Setidaknya terbukti Karena kan kita selalu mengiklankan bahwa gratis fitting Bener Gimana menurut Om Emil? Itu oke loh 100% bener ya? 100% bener Bukan rekayasa ya? Gak rekayasa Dan enak juga Anginnya juga bisa kita isi dimanapun Gratis Di seluruh official store kita bener-bener Bener-bener Keren juga berarti HSR ya? Makanya gue langsung Keluar mobil Udah Langsung ngeganti Kalau dari segi pelayanan Menurut Om Emil gimana? Untuk pelayanan Saat ini Oke Cukup ya? Cukup bagus Oke Karena gue ada kesulitan Waktu kemarin Untuk bagian belakang Kan gak struk tuh Sama bodi Mereka gak akalin Dibantu cari solusinya Dibantu sama mereka Nah gue bener-bener Jarang nemu sama yang Kayak gituan Biasanya Wah ini bagus Eh taunya Bingin kita kesel Kecewa Alhamdulillah Pas gue langsung kesana Masih aman Oke Dibantu dicari solusi jalan keluarnya Bener Oke Om Emil gue punya pertanyaan terakhir nih Boleh Ada kritik atau saran gak Om Emil Untuk HSR Wheel Atau untuk Jagger Auto Gallery? Lebih dimanyakin modelnya ya? 5 velg kurang berarti ya? Masih kurang Bener 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 Kalau bisa tuh setiap Untuk mobil Ya Riz kalau bisa ada 20 gitu ya Bener kali 30 gitu Jadi kita tuh milihnya tuh Biar makin pusing gitu loh Sampai puing gitu Kemarin 5 berarti kurang pusing ya? Belum pusing ya? Udah pusing sih Udah pusing Tapi masih minta tambah Iya Oke Mungkin ada yang lain Om Emil Kritik atau sarannya? Untuk saat ini itu dulu Oke kalau begitu Terima kasih banyak Om Emil Sama-sama Nah Buat warga Jambi dan sekitarnya Kalau kalian mau ganti velg Kalian bisa langsung datang aja ke Jagger Auto Gallery Ini alamat ada di bawah sini Ya dan Ya seperti yang tadi kami bicarakan Mobil Jari 1NZ Bug Bow ini Masih worth it untuk kalian Miliki di tahun 2022 2023 gimana ya? Nanti kita coba lagi Gue Aldi Reis Nur Diri Jangan lupa ingat velg ingat HSR Selamat sore Assalamualaikum Wr Wb